Dia tuh menurutku kalau kalian mau beli satu Yang warnanya cakep banget Belilah dia, karena aduh Bagus banget, tuh Langsung aja klik di bawah, ini warnanya cakep banget Apalagi kalau misalnya selara kita sama Ini kalau misalnya pake sedikit, asli Cakep banget dipake sedikit doang nih Ini aku pake lagi, wanginya tuh Kayak wangi enak lah pokoknya Bahkan di skin tone aku, menurut aku Dia tuh lebih fresh gitu, lebih ngebuat Aku cerahan gitu loh Dibandingkan yang sebelumnya, bukan wangi yang strong Tapi wangi yang subtle, yang enak Gak annoying sama sekali Nih, 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 nih Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Lelia, dan kalau kamu baru disini Welcome, di video kali ini Banyak banget nih yang request Ini adalah Pigeon Tint Jolly Tint Yang Milk Tea Edition Aku udah punya 4 sheets lengkap dan aku bakal Swatch satu-satu buat kalian Videonya gak bakal lama sih, langsung aja ke swatchesnya ya Dia tuh feelnya enak Di bibir gak bikin kering Terus dia warnanya tuh cakep-cakep sih To be honest ya Kalau misalnya kalian ngerasa kayak Yang sebelumnya itu terlalu ada vibrant-nya Ini warna Milk Tea Series Ini tuh cakep banget Kalau mau beli produknya, langsung aja klik link di bawah Dan kalau nanya, satu yang wajib check out Yang warna ini, ini adalah yang Hazelnut Milk Tea Langsung aja klik di bawah Ini warnanya cakep banget Apalagi kalau misalnya selara kita sama Udah sih gitu aja, kita langsung ke swatchesnya ya She Haselnut Milk Tea Sebenarnya packagingnya kayak nude pucet gitu Tapi artinya bukan nude pucet ya Tapi nude yang cakep Dia tuh ngelukku, kalau kalian mau beli satu Yang warnanya cakep banget Belilah dia Karena aduh, bagus banget Tuh Tapi ini whole collection bagus sih guys Tapi kalau misalnya kalian mau beli satu dulu Langsung aja ya Yang ini Ini bagus banget warnanya guys Terus dia tuh wanginya juga enak Wanginya tuh kayak wangi enak lah pokoknya Bukan wangi yang strong gitu loh Tapi wangi yang subtle, yang enak Gak annoying sama sekali Nih Nih, nih, nih Ini aku pake lagi Ini yang bisa aku sebut nih Kalian liat ya Sebenarnya packagingnya tuh kayak nude banget gitu kan Aslinya tuh enggak Aslinya tuh cakep banget loh Buat kalian yang mencari nude Tapi nude gak pucet Ini Haselnut Milk Tea lah shadenya Kalian pasti sering banget nyari shade yang kayak gini Dan ini cakep banget Dia tuh ada ke arah coklat gitu Cuman bukan coklat tua Yang deep banget gitu Tipe yang kayak Kalau ada yang nude Terus oksidasi tuh bukan Tapi dia tuh warna coklat yang cantik gitu ya Jadi bukannya oksidasi jadi jelek gitu Bukan Tapi ini bagus banget nih Pokoknya kalau misalkan Kalian tanya aku Satu warna yang wajib dibeli Yang shade ini nih Shade ini Karena ini cakep banget Sekali lagi ini dia Shade Hazelnut Milk Tea Kita move ke shade berikutnya Shade Caramel Latte Kalau misalkan warna dia Ini dia tuh warnanya Lebih ke arah oran gitu Packagingnya sebenernya kayak oran ngejreng banget gitu ya Tapi enggak Ini tuh pokoknya kayak warna oran gitu ya Langsung kita pake aja Seperti yang aku bilang Dia tuh bukan oran yang ngejreng gitu ya Nih Orannya tuh oran cakep Betul Hmm Bentar Nih Kalau misalkan tadi Yang shade sebelumnya itu Menurut kalian terlalu coklat Kalian pengennya yang lebih fresh Yang ke arah oran-oran Kalian bisa pilih yang ini Nih Ini kalau misalkan pake sedikit Bener-bener fresh Bener-bener cakep Nih Kayaknya aku mau revisi dulu sih Tadinya tuh yang Sebelumnya yang favorite aku Karena menurutku itu everyday banget Tapi ternyata yang oran ini Ya gak oran-oran banget sih Siapa sih Si Caramel Latte ini juga bagus banget Guys Bahkan di skin tone aku Menurut aku Dia tuh lebih fresh gitu Lebih ngebuat aku Cerahan gitu loh Dibandingkan yang sebelumnya Karena memang kalau misalkan warna-warna cerah Yang light gini tuh Bagus ngebuat kita tampil Lebih young Lebih muda gitu Lebih cheerful gitu Nih ya Ini kalau misalkan pake sedikit Asli cakep banget Dipake sedikit doang nih Ini nih Aku pake lagi Ntar aku ambil dulu Ini kalau misalkan seandainya kalian Mau pake yang banyak gitu Bener-bener fresh banget Cakep banget Aduh Ini koleksi Pigeon Dense Milk Tea ini tuh Lagi-lagi aku udah ngomong berapa kali nih Bagus gitu warnanya Sekali lagi ini dia Shade Caramel Latte Kita move ke shade berikutnya Shade Raspberry Macchiato Warna dia itu lebih ke kayak merah gitu Tapi bukan merah vibrant Menurutku Warnanya tuh merah Merah kayak ginilah Nanti liat aja ya di bibir aku Tapi dia ke arah merah Nih kalau misalkan pake sedikit aja Dia tuh nanti keluarnya kayak pink gitu Tapi basically dia tuh warnanya merah Nih Ntar ya Udah keliatan deng nih Warnanya tuh merah gitu Kalau misalkan yang sebelumnya Keliatannya warnanya orange Tapi kalau misalkan yang Raspberry Macchiato ini Warnanya merah Kalau misalkan dipake sedikit Dan sekarang kita langsung aja Pake full lips Ini aku pake lagi Tuh Emang dia tuh base-nya merah lah pokoknya Nah ini dia Kalau misalkan dipake full lips Kalian bisa liat warnanya tuh merah ya Sekali lagi ini dia Shade Raspberry Macchiato Kita move ke shade berikutnya Shade Cranberry Mousse Warna dia Warna yang paling deep Dia bakal cocok buat inner ombre Cuman menurutku dari dua ini Gak ada yang pucet banget Biar bisa di ombre sama dia Karena mereka berdua tuh Gak pucet-pucet banget sih Kecuali kalau misalkan kalian pake tipis Baru kalian bisa jadiin dia base ombre Terus nanti inner ombre-nya dia Yang aku pake sedikit dulu Kalian bisa liat Warna dia tuh sudah tebal Nih warnanya sedikit Kalau tipis tuh warnanya kayak berry gitu ya Sekarang aku bakal pake full lips Pokoknya kalau misalkan kalian pengen Yang kayak berry Dia pake sedikit Tapi dia juga bisa jadi full Entah segitu gelapnya Tapi dia gelapnya tuh bukan Gak sampai hitam gitu ya Berarti kan yang hitam Biasa yang ingin banget loh Yang gelap banget tuh enggak Tapi lebih ke merah Baru Deep red gitu Kamu bisa liat Deep red gitu ya Deep red, deep red, deep red Ya Sekali lagi ini dia Sheet cranberry mousse Nah ini dia Semua swatchesnya di bibir aku Kalian liat aja Pokoknya cakep-cakep semua ya Jadi kalau misalkan ditanya Favorite aku yang mana Kayaknya dua shade Yang pertama deh Soalnya menurutku itu sangat Yang everyday banget Kecuali aku pengen look yang berbeda gitu Tapi kalau misalkan look sehari-hari Kayaknya dua shade pertama Favorit aku Oke That's all for today's video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalau misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Karena semakin banyak kalian komen Semakin besar kemungkinan bakal aku review Karena ini juga banyak banget yang request Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Terima kasih Terima kasih.